Akening BNI Syariah 0388-008-009 Untuk konfirmasi atau info selengkapnya Hubungi 0813-2969-5359 Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka off pula semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya Anda saksikan Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berwudu seperti cara wudu Aku telah sholat proses seperti cara musuh Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian Khud Akhidatak Setelah kita libur selama kurang lebih tiga hari Dalam rangka untuk berhari raya idul adha Dan kita masih berada di pembahasan Berikutnya kita akan membaca Keterangan dari penulis tentang Pengaruh dari syirik akbar Yang menyebabkan pelakunya kekal di neraka Penulis menyampaikan pertanyaan yang ke-33 Dari kitab Khud Akhidatak Beliau menyatakan Apakah syirik besar bisa menyebabkan kekal di neraka? Jawaban yang disampaikan oleh penulis Syirik besar bisa menyebabkan kekal di neraka Allah Ta'ala berfirman Sesungguhnya orang yang menyikutkan Allah Maka Allah haramkan baginya untuk masuk surga Dan tempatnya di neraka Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang dolim Ini ada di surat Al-Ma'idah Ayat 72 Anda yang membawa mushaf Silahkan dibuka Surat Al-Ma'idah Ayat 72 Sesungguhnya orang yang menyikutkan Allah Maka Allah haramkan baginya untuk masuk surga Dan ketika Allah haramkan baginya untuk masuk surga Maka tidak ada tempat lain baginya selain di neraka Karena di akhirat hanya ada dua tempat Kalau tidak surga, neraka Sedangkan Ashabul A'raf Orang-orang yang berada di Al-A'raf Yang dia antara surga dan neraka Nantinya mereka akan dimasukkan oleh Allah Imma ilal jannah wa imma ilal nar Ada kemungkinan ke surga dan ada kemungkinan ke neraka Sesuai yang dia kehendaki Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan Dan tidak ada pertolongan Tidak ada penolong bagi orang-orang dolim Yang dimaksud dengan Al-Zalimin Dalam ayat ini adalah Al-Mushriqin Karena orang yang berbuat syirik Menyekutukan Allah Hakikatnya dia telah melakukan kezoliman yang terbesar Yaitu kezoliman dalam bentuk Memberikan hak Allah kepada selain Allah Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas ketika kita membaca tentang pengaruh Mentahikan Allah Allah SWT berfirman Dalam Al-Quran Orang-orang yang beriman Dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman Dan dolim di sini ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan Asyirku Sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Luqman Wahai putraku janganlah kamu menyekutukan Allah Sesungguhnya syirik adalah kezoliman yang sangat besar Karena itu dalam banyak ayat Allah SWT menyebut orang musyrik sebagai orang dolim Sebabnya adalah dia melakukan kezoliman Dengan memberikan sesuatu yang menjadi hak milik Allah SWT Seperti peribadatan Atau yang lainnya misalnya keyakinan bahasanya yang mengetahui hal yang goib Atau mengatur alam Yang dia berikan kepada selain Allah Sehingga dia mendolimi Haknya Dat yang paling tinggi Allah SWT Karena dia mendolimi haknya Allah SWT Hak yang dimiliki oleh dat yang paling tinggi Maka disebut oleh Allah Inna syirka la zulmun azim Sesungguhnya syirik adalah kezoliman yang paling besar Karena itu Kita jadikan sebagai sebuah prinsip Kesirikan adalah bentuk kezoliman Baik besar maupun kecil Syirik besar berarti dia zalim besar Yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam Syirik kecil berarti zalim kecil Meskipun tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam Sehingga semua aktivitas kesirikan Baik bentuknya tawaf Di selain ka'bah Dalam rangka untuk Mengakungkan Benda yang ditawafi Atau bentuknya Orang memakai jimat Dan dia mengakungkan jimat yang dia miliki Atau Bentuknya Meyakini ada Hari sial Ada Berbagai macam yang dianggap sebagai Pakebluk Sumber bencana Padahal itu tidak ada hubungannya dengan Masalah takdir Dan semua kegiatan kesirikan yang lainnya Baik besar maupun kecil adalah tindakan kezaliman Karena itulah orang yang mempertahankan budaya Padahal isinya adalah budaya kesirikan Berarti hakikatnya Dia sedang mempertahankan kezaliman Karena semua kesirikan adalah kezaliman Kemudian dalil dari sunnah Penulis menyampaikan sabda Nabi SAW Barang siapa yang ketemu Allah Dalam kondisi dia menyekutukan Allah Dakhalan nar Maka dia masuk neraka Ruahu Muslim Hadis Riwayat Muslim Baik Sehingga dalam Poin ini Penulis ingin menegaskan Bahwa berbuat syirik Bisa menyebabkan pelakunya Atau berbuat syirik besar Bisa menyebabkan pelakunya Kekal di neraka Selanjutnya Sebagai pelengkap Pertanyaan yang ke-34 Masih membahasan yang sama Yaitu pembahasan tentang syirik akbar Apakah amal yang dikerjakan oleh seseorang Bisa bermanfaat Sementara dia berbuat syirik Jawaban yang disampaikan oleh penulis Amal yang dikerjakan seseorang Tidak akan bermanfaat Jika dia melakukan kesirikan Berdasarkan firman Allah Ta'ala Tentang para nabi Kalau para nabi itu Mereka berbuat syirik Maka seluruh amal sholah Yang telah mereka kerjakan Akan hapus Dan perjanjian ini Allah sebutkan dalam Al-Quran Yang dibaca oleh Para makhluknya Sehingga makhluk tahu Aturan Allah Ta'ala Siapa yang melakukan amal sholah Dan dia juga melakukan Perbuatan kesirikan Maka amal sholahnya Tidak ada nilainya Dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan tidak ada istilah Wah ini tidak adil Siapa yang melanggar aturan Maka dia berat mendapatkan hukuman Ada orang yang sudah Menyantuni anak yatim Dia suka menderma Dia suka berbagi Dia suka bersosial Dia suka berbagai macam aktivitas Yang sifatnya Memberikan manfaat bagi masyarakat Tapi dia gandrung dengan keris Dia senang Dengan berbagai macam ritual kesirikan Orangnya kaya Royal Di tengah masyarakatnya Banyak memberikan bantuan Tapi dia punya penyimpangan akidah Amalnya Tidak ada nilainya Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Anda mengatakan Tidak adil dong Dia sudah melakukan amal sholah Melakukan banyak ketaatan Kenapa gara-gara kesirikan amalnya hilang Jawabannya itulah aturan yang Allah buat Itulah aturan yang Allah buat Dan setiap hamba wajib Untuk mengikuti setiap aturan Allah Ta'ala Dan aturan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran Jangankan orang seperti ini Para nabi sekalipun Meskipun mereka punya amal besar Berdakwah Menyelamatkan masyarakat Dari kesesatan Menuju hidayah Andai kan di akhir hayatnya Para nabi melakukan kesirikan Maka amalnya akan hapus semuanya Tidak ada nilainya di hadapan Allah Dan itulah aturan Karena itu Jawaban ketika ada orang yang bertanya Jika ada orang Nasrani Atau orang non-muslim yang lainnya Yang dia suka bersosial Suka berbuat baik Suka beramal Dan seterusnya Kenapa dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari amalnya Apakah dia masuk neraka atau ke surga Kita dengan tegas mengatakan Kalau dia Nasrani Dia musyrik Maka dia masuk neraka Meskipun dia punya banyak amal soleh Dalam bentuk Amal sosial Tapi dia Melanggar aturan Allah Aturan Allah Amal bisa dimanfaatkan oleh hamba Apabila amal itu Tidak dinodai dengan Kesirikan Sehingga Bagian dari aturan Allah Ta'ala Untuk para nabinya Berarti Yang derajatnya dibawa para nabi Tentu Standarnya lebih longgar lagi Para nabi Diberikan aturan oleh Allah Walau asyraku lahabita'anhum makanu Ya'malu Andaikan para nabi itu berbuat syirik Maka tentu Seluruh perbuatan yang telah mereka kerjakan Akan hapus Itu para nabi Apalagi Yang bukan Nabi Sehingga para nabi yang mereka maksum Para nabi yang mereka adalah Orang-orang yang pilihan Allah Andai kan mereka berbuat syirik Maka seluruh ketaatan yang pernah dilakukan oleh sang nabi ini Tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Qala allahu tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala berfirman Aku dat yang paling tidak butuh sekutu Aku dat yang paling tidak butuh sekutu Karena itu siapa yang melakukan amalan Yang menyekutukanku dengan selain ku Maka aku tinggalkan dia Dan berikut sekutunya Rawahu muslim hadis riwayat muslim Tayyip Sehingga disini kita bisa perhatikan Bahwa Orang yang melakukan syirik besar Di samping Dia akan kekal di neraka Yang kedua adalah Amalnya Tidak bermanfaat Dan tidak memberikan pengaruh sama sekali bagi pemiliknya Baik Sekarang kita akan melihat Perbedaan antara Syirik akbar dengan syirik asghar Syirik Ada dua Satu hal yang ma'ruf Yang sudah kita kenal Yang pertama adalah akbar Yang kedua Asghar Yang kedua Yang pertama akbar Yang kedua asghar Dan dua-duanya kezaliman Apa dalil Adanya syirik asghar Dalilnya Sabda Nabi SAW Yang diberitakan oleh Imam Ahmad Sesungguhnya yang paling aku takutkan Menimpa kalian adalah Syirik asghar Dan beliau mengatakan itu adalah ria Sehingga syirik asghar Itu ada Maka syirik dibagi Akbar dan asghar Sekarang kita akan buat perbandingan Apa perbedaan antara Syirik akbar Dengan syirik asghar Tadi kita sudah Menyebutkan Sebagiannya Tadi kita sudah menyebutkan Sebagiannya Sekarang kita lengkapi coba Yang pertama Perbedaan yang pertama Syirik akbar Tidak diampuni Allah Sedangkan syirik asghar Apakah dia diampuni oleh Allah Atau tidak Ulama beda pendapat Nanti insya Allah Akan kita bahasin ya Ulama khilaf Tentang status Syirik asghar Apakah diampuni Atau tidak Kalau syirik akbar Jelas tidak diampuni Allah Yang dimaksud Tidak diampuni adalah Jika dibawa Mati Dalam arti Sampai mati Belum taubat Sebagaimana Yang Allah firmankan Dalam Al-Quran Sesungguhnya Allah Tidak akan mengampuni Jika dia diskutukan Dan Allah mengampuni Dosa dibawa itu Bagi siapa yang dikehendaki Baik Yang kedua Syirik akbar Menyebabkan pelakunya Kekal di neraka Syirik asghar Berarti sebaliknya Sebaliknya ya Tidak kekal di neraka Syirik asghar Tidak menyebabkan pelakunya Kekal di neraka Apa dalil Kalau syirik akbar Bisa menyebabkan pelakunya Kekal di neraka Dalilnya adalah Firman Allah Yang tadi disebutkan oleh penulis Innahu man yushrik billah Faqad harramallahu Alayhil jannah Wa ma'wahun nar Ada di Al-Ma'idah tadi ya Ada di Al-Ma'idah Ayat 7-2 Kemudian Kemudian Yang ketiga Syirik akbar Menghapus seluruh amal Menghapus semua amal Dalilnya yang disebutkan oleh penulis yang disebutkan oleh penulis tadi Akanu ya'amalun Andaikan para nabi itu berbuat syirik Tentu akan hilang semua apa yang telah mereka kerjakan Sedangkan syirik asghar Hanya Hanya menghapus Amal Yang Kecampuran Syirik Hanya menghapus Amal Yang Kecampuran Syirik Asghar Misalnya Ada orang yang beramal Tapi riak Maka hanya Menghapus Amal Yang kecampuran Dengan riak tersebut Sebagaimana Dalam hadis Yang tadi kita baca Hadis Qudsi Hadis Lihat Muslim Aku adalah dad yang paling tidak butuh untuk Adanya sekutu Aku adalah dad yang paling tidak butuh sekutu Karena itu siapa yang melakukan amal Dan dia menyekutukan diriku dengan selain aku Maka aku tinggalkan dia dan sekutunya Sehingga disini berdasarkan hadis Riwayat Muslim Baik Berarti ini sekalian Perlu kita lengkapi disini ya Yang tidak diampuni ini Dalilnya apa? Ada di surat An-Nisa Coba kita carikan Ayat berapa Allah Ta'ala Berfirman di surat An-Nisa Ayat 48 Disebutkan dua kali Di surat An-Nisa Kita ulang Syirik Akbar Tidak diampuni Dalilnya ada di surat An-Nisa Ayat 48 Sedangkan syirik kecil Ulam akhilaf Apakah diampuni Ataukah tidak Syirik Akbar Menyebabkan pelakunya Kekal di neraka Dalilnya surat An-Nisa Ayat 72 Sedangkan syirik kecil Tidak kekal di neraka Pelakunya tidak sampai kekal di neraka Syirik Akbar Menghapus semua amal Dalilnya ada di surat An-Nisa Ayat 88 Syirik kecil Hanya menghapus amal Yang kecampuran syirik aswar Berdasarkan hadis kutsi Riwayat Muslim Ada lain enggak pak? Perbedaan antara syirik Akbar Dan syirik aswar Kalau misalnya kita tambahkan Syirik Akbar Pelakunya keluar dari Islam Pelakunya kafir Keluar dari Islam Sedangkan syirik asgor Pelaku Tidak sampai keluar dari Islam Tidak kafir Karena siapa yang melakukan Tindakan kesyirikan Maka hakikatnya Dia telah melakukan tindakan Kezaliman Baik Sekarang kita akan bahas Lebih detail Untuk bagian Apakah syirik asgor itu Diampuni Ataukah tidak Silahkan Anda perhatikan Surat Quran Surat An-Nisa Ayat 48 Quran Surat An-Nisa Ayat 48 Allah Ta'ala berfirman Inna Allah Inna Allah La Yagfiru Ayyushrakabi Inna Allah La Yagfiru Ayyushrakabi Ayyushrakabi An disini disebut oleh Para Atau di dalam ilmu Nah Disebut dengan An-Masdariya An-Masdariya Apa fungsi An-Masdariya An-Masdariya itu Fungsinya adalah Menyebabkan kata kerja Jadi kata benda Jadi fungsinya Mengubah Kata kerja Menjadi kata Benda Gampangannya Kalau dalam bahasa Inggris Adalah To To Apa misalnya Belajar To Study Apalagi 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 To Dan yang lain Bekerja To Sehingga dengan tambahan To Menyebabkan Kata kerja ini Menjadi Kata Benda Menjadi satu kesatuan Jadi Kata benda Baik Dalam bahasa Arab Fungsi To Seperti ini Ditunjukkan dengan Keberadaan An Nah Sebagian ulama Memaknai Ayyushrakabih Memaknai Ayyushrakabih Karena dia Dijadikan Sebagai kata benda Maka mereka Memaknai Ayyushrakabihi Ini Menjadi Masdar Yang bentuknya Nakiroh Maka Maka kalau kita tulis Ulang Ya Dijadikan Masdar Masdar itu berarti Kata Dasar Kata kerja Dasar Yang bentuknya Nakiroh 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 itu berarti Tanpa Aliflam Kalau salah satu cirinya Maka jadilah Innallaha La Yaghfiru Syirkan Innallaha La Yaghfiru Syirkan Bihi Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengampuni Syirkan Perbuatan Kesirkan Bihi Dengannya Nah Terus Dalam Kaedah Berlaku Jika ada Nakiroh Fi Siakin Nafi Yufidul Umum An Nakiroh Ada kaedah Dalam Ilmu Bahasa An Nakiroh Fi Siak An Nafi Yufidul Umum Kata Nakiroh Kata Benda Nakiroh Dalam Konteks Kalimat Annafiyu Kalimat Negatif Menunjukkan Makna Umum Anda silahkan Catat ya Kata Benda Nakiroh Kata Benda Nakiroh Dalam Konteks Kalimat Negatif Ini Kalimat Negatif Menunjukkan Makna Umum Menunjukkan Menunjukkan Makna Umum Baik Nah Menunjukkan Makna Umum Berarti Apa Mencakup Semua Bentuk Kesirikan Menunjukkan Makna Umum Berarti Syirkan Disini Makna Umum Karena Itu Kata Kata Syirkan Disini Makna Umum Umum Dalam Arti Baik Syirik Akbar Maupun Syirik Aswar Begini Karena Itu Surat An-Nisa Layat 48 Ini Dijadikan Dalil Oleh Sebagian Ulama Bahwa Semua Perbuatan Kesirikan Baik Besar Maupun Kecil Gak Diampuni oleh Allah Dan Ini Keterangan Yang Disampaikan Oleh Syekhul Islam Kita Bacakan Syekhul Islam Dalam Araddu'al Bakri Dalam Kitabnya Araddu'al Bakri Beliau Mengatakan Dan Ada Yang Berpendapat Bahwa Syirik Tidak Diampuni Baik Besar Maupun Kecil Sesuai Dengan Tafsir Quran Meskipun Orang Yang Melakukan Syirik Asgar Dia Mati Muslim Lakin Syirkuhu Layu Faru Bihi Namun Kesyirikannya Tidak Diampuni Bal Yu'aqab Alayhi Wa Indah La Ba'da Tharikal Jannada Namun Dia Akan Dihukum Meskipun Setelah Itu Dia Bisa Masuk Surga Tayyip Ini Keterangan Tadi Kita Sampaikan Dan Ini Pendapatnya Syekhul Islam Kemudian Dalam Kitab Al-Qawlul Mufid Karya Syekh Huseymin Beliau Mengutip Keterangan Syekhul Islam Kala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Mengatakan Sesungguhnya Syekh tidak akan Diampuni oleh Allah Meskipun Kecil Berdasarkan Makna Surat An-Nisa Yang Maknanya Umum Kalimat Ayyushrakabihi Kalimat Ayyushrakabihi Adalah Bentuk Masdarmu Awal Yang Jika Dia Diasumsikan Dalam Kata Yang Lain Maka Bentuknya Adalah Inna Allah La Yagfir Syirkan Bihi Dan Disini Bentuk Nakira Dalam Konteks Kalimat Negatif Yufidul Umum Menunjukkan Makna Umum Maka Mencakup Syirik Akbar Maupun Syirik Asgar Baik Ini Penjelasan Dari Syekhul Islam Sekarang Yang Yang Jadi Pertanyaan Begini Jika Syirik Asgar Tidak Diampuni Oleh Allah Jika Syirik Asgar Tidak Diampuni Oleh Allah Lalu Bagaimana Dengan Perbedaan Yang Tadi Sudah Kita Buat Perbedaan Antara Syirik Akbar Dan Syirik Asgar Poin Yang Keempat Satu Dua Tiga Empat Poin Yang Keempat Adalah Pelakunya Untuk Syirik Akbar Kafir Syirik Asgar Tidak Kafir Padahal Dua-duanya Tidak Diampuni Allah Lalu Syirik Asgar Yang Pelakunya Tidak Kafir Terus Nanti Gimana Nah Beliau Mengatakan Syirik Asgar Yang Pelakunya Tidak Sampai Kafir Itu Dia Akan Dihukum Oleh Allah Dalam Arti Dia Tetap Menjadi Dosa Yang Tidak Diampuni Karena Itu Dia Pasti Akan Dihukum Sehingga Orang Yang Melakukan Syirik Asgar Nanti Disiksa Dulu Di Neraka Sampai Akhirnya Ketika Dosa Syirik Asgar Itu Habis Barulah Dia Dimasukkan Kedalam Surga Maka Dia Tidak Kafir Pelakunya Tidak Kafir Makanya Berat Untuk Mendapatkan Surga Sehingga Dia Tidak Kekal Di Neraka Tidak Sebagaimana Syirik Akbar Yang Menyebabkan Pelakunya Kekal Di Neraka Kalau Syirik Asgar Tidak Kekal Di Neraka Tayyip Ini Pendapat Pertama Pendapat Yang Kedua Pendapat Yang Kedua Ashirkul Asgar Ashirkul Asgar Tahtal Masyia Syirik Asgar Itu Bisa Diampuni Oleh Allah Sebutannya Dalam Istilah Ilmu Akidah Disebut Dengan Tahtal Masyia Tahtal Masyia Itu Di bawah Kehendak Allah Artinya Kalau Allah Bergendak Allah Bisa Mengampuni Jika Allah Tidak Bergendak Allah Juga Tidak Mengampuni Sesuai Yang Dia Gendaki Sehingga Kalau Kita Buat Apa Ini Saya Anggap Ini Cukup Saya Hapus Kalau Kita Buat Kesimpulan Tentang Syirik Asgar Baik Ada Dua Pendapat Di sana Ada Yang Mengatakan Tidak Diampuni Dan Ada Yang Mengatakan Bisa Diampuni Bisa Diampuni Bisa Diampuni Itu Berarti Kembali Kepada Gendak Allah Nah Karena Dia Kembali Kepada Gendak Allah Masyia Itu Artinya Gendak Masyia Artinya Gendak Kita Mengatakan Insya Allah Artinya Apa Jika Allah Ber Gendak Masyia Berarti Gendak Bisa Diampuni Artinya Kembali Kepada Gendak Allah Ketika Dia Kembali Kepada Gendak Allah Maka Dosa Ini Dikasih Istilah Oleh Para Ulama Dengan Sebutan Tahtal Masyia Di Bawah Kehendak Gendak Siapa Kehendak Allah Jika Allah Berkendak Allah Ampuni Dan Jika Tidak Berkendak Allah Tidak Ampuni Baik Nah Pendapat Yang Kedua Ini Adalah Pendapat Syaukani Dan Beberapa Ulama Yang Lainnya Yang Mereka Mengatakan Bahasnya Syirik Asgor Tidak Sampai Menyebabkan Pelakunya Atau Bukan Termasuk Perbuatan Syirik Yang Masuk Dalam Ancaman Inallah Allah Yang Firu Ayyush Rekabi Yang Ada Disurat An-Nisa Ayat 48 Tidak Masuk Disini Sedangkan An-Nisa 48 Hanya Khusus Untuk Syirik Akbar Saja Yang Asgor Tidak Nah Selanjutnya Menurut Pendapat Yang Tidak Diampuni Dan Ini Salah Satunya Pendapat Syekhul Islam Ulama Berbeda Pendapat Kalau Tidak Diampuni Terus Diapain Pendapat Yang Pertama Dihukum Ini Pendapat Ibn Taimiyah Pendapat Syekhul Islam Dan Nanti Sudah Kita Bacakan Pendapat Yang Kedua Dilakukan Muazanah Muazanah Apa Itu Muazanah Ditimbang Dengan Amal Baik Kalau Menurut Pendapat Yang Pertama Dia Dihukum Baik Pelakunya Punya Amal Tidak Punya Amal Syekhul Itu Utuh Dosanya Syekhul Kecil Ini Utuh Dosanya Sehingga Amal Soalnya Yang Dia Miliki Tidak Mengurangi Dosa Syekhul Kecil Itu Namun Dia Bisa Hilang Dengan Cara Nyemplung Ke neraka Setelah Nyemplung Ke neraka Dosa Syiriknya Terkikis 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 Ilang Barulah Dia Diselamatkan Dan Ini Pendapatnya Syekhul Islam Seperti Yang Tadi Kita Singgung Sedangkan Pendapat Yang Kedua Dia Bisa Ilang Dengan Cara Amal Dengan Cara Dihapus Soleh Amal Soleh Orang Punya Banyak Dosa Dia Datang Menghadap Allah Ada Dosa Besar Dosa Kecil Dosa Syirik Kecil Kalau Syirik Besar Saya Tidak Sebutkan Karena Kalau Dosa Syirik Besar Pasti Keneraka Selamanya Ini Seorang Muslim Dia Mati Sebagai Muslim Punya Dosa Kecil Dosa Besar Dan Dosa Syirik Kecil Maka Menurut Pendapat Yang Kedua Ini Orang Muslim Ini Punya Amal Soleh Maka Dosa Kecil Bisa Ilang Dengan Amal Soleh Yang Dia Kerjakan Dosa Besarnya Bisa Ilang Dengan Amal Soleh Yang Dia Kerjakan Dengan Cara Ditimbang Jika Amal Soleh Lebih Dosa Besarnya Ilang Sekarang Yang Dosa Syirik Menurut Pendapat Yang Kedua Ditimbang Dia Jika Dia Punya Amal Yang Besar Meskipun Dia Mati Dengan Membawa Dosa Syirik Kecil Misalnya Dia Punya Ria Yang Belum Ditaubati Maka Amal Besar Itu Nanti Akan Ditimbang Untuk Mengurangi Sebagian Dosa Syirik Kecilnya Ini Pendapat Al-Muazzana Dan Ini Merupakan Pendapat Syekh Abdurrahman Bin Hassan Rahimahullah Penulis Kitab Fatul Majid Syarah Kitab Tauhid Nah Kemudian Untuk yang Sehingga Muazzanin Diampuni Atau tidak Sebenarnya Tidak Tidak Diampuni Makanya Saya Masukkan Ke Pendapat Yang Pertama Karena Aslinya Dia Tidak Diampuni Tapi Bisa Hilang Terkikis Dengan Amal Soleh Pelakunya Sendiri Nah Beda Dengan Yang Kedua Ini Bisa Diampuni Pendapat Yang Kedua Ini Bisa Diampuni Dia Punya Amal Soleh Bisa Diampuni Jika Allah Ber Genda Maka Tadi Diistilahkan Dengan Di bawah Genda Atau Tahta Al-Mashi'ah Di bawah Genda Allah Ta'ala Wallahu Ta'ala Baik Apapun Itu Baik Syirik Besar Maupun Syirik Kecil Kita Punya Kewajipan Untuk Menjauhi Semuanya Jangan Karena Namanya Syirik Kecil Lalu Dianggap Kecil Karena Sekalipun Syirik Kecil Ada Sebagian Ulama Yang Mengatakan Syirik Kecil Tidak Diampuni Sehingga Pelakunya Tetap Akan Dihukum Di Akhirat Sesuai Yang Dia Kehendaki Baru Kemudian Allah Selamatkan Dari Neraka Sedangkan Pendapat Yang Kedua Memungkinkan Untuk Diampuni Meskipun Demikian Kita Tidak Tahu Apakah Syirik Kecil Yang Kita Lakukan Akan Diampuni Allah Karena Itu Tidak Tidak Adalah Yang Lain Selain Kita Banyak Bertobat Kepada Allah Memohon Ampun Kepadanya Dari Seluruh Perbuatan Kesirikan Baik Yang Besar Maupun Yang Kecil Dan Kita Memohon Pelindungan Kepadanya Jangan Sampai Kita Tercerumus Kedalam Perbuatan Kesirikan Sampai Mati Wallahu ta'ala alam Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Semoga Menjadi Kajian Yang Bermanfaat Wassalamuala Nabi Muhammadin Wa ala Alihi Wa sahbihi Wassalam Wa akhir Da'wan Anil Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dikidang 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 Dikidang